Halo, good pagi, selamat pagi. Tadi Anda sudah berhasil tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan sinyal buy. Sekarang kita cari dulu filternya seperti apa. Sekarang kita filternya memakai Tiamu. Oke, check it out. Nah, kalau memakai sinyal Tiamu, Anda setelah masuk, maka Anda perhatikan nih, ada yang namanya daily. Di sebelah kiri ini ada daily. Dan ada yang namanya screener. Kalau Anda langsung buka, maka secara default dia akan ini semua. Yang keluar adalah semuanya dulu. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita mulai melihat filternya, disebut screenernya. Contoh, yang pertama, Anda mau mencari apa dulu nih? Contohnya, misalnya Anda mau mencari adalah saham-saham yang mempunyai sinyal buy. Maka Anda pilih yang mana? Oh, bull. Oke, nah disini langsung, misalnya Anda langsung mau coba, bisa nih. Langsung keluar nih, isi all bull. Jadi semuanya, pokoknya Anda lihat. Jadi, mulai dari pewon, dari pecap, gula, cmt, dan sebagainya. Ya, ini semuanya sudah keluar sinyalnya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah, Anda lihat lagi ya. Pertama adalah all bull. Yang penting ini, indesis. Anda cek dulu, apakah Anda mau dari semua saham yang ada di perusahaan. Ada yang lebih prefer, waduh kalau saya semua saham tersebut, saya agak kurang, ini ya, saya agak kurang enak, kurang serat, kurang comfortable. Ya, itu Anda bisa selanjutnya adalah, ini nih, selanjutnya Anda memakai adalah, contohnya, Anda, oh saya mau LQ45 ya, aja. Atau, Anda mau kompas ratus aja, misalnya, LQ45 tadi. Atau, Pak saya hanya mau yang syariah saja. Boleh. Syariah, tapi yang lebih, syariah yang lebih ini, syariah yang lebih liquid. C-I-I, ya. Ini, C-I. Kalau yang syariahnya tersebut yang lebih, maksudnya semuanya, yang syariah pokoknya, itu adalah isi. Aduh, ada nggak sih yang cuma 80 saham aja, yang dari IDX, selain kompas, kan kalau kompas 100, saya mau 80 aja. Anda pilih yang namanya IDX 80. Ya, di sini ada IDX 80. Sebentar. Nah, ini IDX 80, Anda klik pilih. Ya, sekarang anggap aja, kita defaultnya adalah composite. Nah, setelah itu, Anda harus tahu kalau di perusahaan Indonesia itu adalah kita hanya bisa buy, setelah itu baru sell. Nah, ketika buy, maka sangat disarankan adalah dia harus dalam posisi yang lagi bulis. Salah satu yang paling sederhana kalau dia bulis itu adalah kalau misalnya, contoh misalnya, harga high satu tahunnya itu adalah seribu, maka kalau harga close-nya sekarang, kalau di bawah 500, berarti possibility-nya dia itu masih lebih baris. Kalau saran saya, boleh Anda pakai yang minus 50% ini, kurang daripada 50%. Jadi, contohnya, sekali lagi, contoh harganya adalah seribu, maka ketika ada sinyal buy, tapi harganya di atasnya 500, itu baru dikeluarkan. Oke, selanjutnya, tapi kalau misalnya ada mau, saya mau all, boleh. Ya, anggap aja, sekarang kita anggap all semua dulu. Market cap, ini penting. Market cap tersebut, ya, kalau biasanya secara sederhana, betulnya sekarang market cap itu ada yang sampai 100, ada yang hampir seribu, mungkin ada yang seribu triliun gitu ya, kalau nggak salah. BPCA itu pernah seribu triliun. Nah, itu misalnya ada yang seribu triliun, tapi sebenarnya hitungan sederhana, big cap itu adalah sebenarnya yang ukuran lama nih, betulnya, adalah sekitar 10 triliun. Tapi, kalau lihat perkembangan terakhir, itu adalah harusnya di atas 25 atau 30 itu baru disebut namanya big cap. Tapi kita pakai yang rus yang lama deh, yaitu adalah kalau masih di atasnya 10 triliun, kita anggap sebagai big cap. Atau lapis 1. Lapis 2 adalah kalau dia adalah 1 sampai di bawahnya 10 triliun. Jadi, ingat ya, lapis 1 adalah lebih besar dari 10T. Lapis 2, lapis 2 lebih besar daripada 1T, namun lebih kecil daripada 10T. Oke, dan lapis 3 itu adalah lebih kecil daripada 1T. Ya, lapis 3. Betulnya lapis 4 itu juga adalah di bawahnya 500 miliar. Tapi kita pakai patokan yang sederhana ini aja dulu. Oke, good. Saran saya, pilih yang minimal 1T. Oke, nah ingat satu lagi nih, yang penting yaitu adalah value transaksi. Jangan sampai ketika Anda trading, ya, jangan sampai Anda ketika trading, Anda kejepek hanya bisa beli tapi nggak bisa jual. Value transaksi tersebut Anda harus rata-ratakan dulu selama 20 hari. Saran saya minimal dia 5 miliar aja. Ya, 5 miliar transaksinya baru boleh. Ya, di bawah itu sebaiknya Anda indari. Ya, kecuali kalau Anda sudah sangat berpengalaman, Anda sangat lincah, ya, itu bisa. Ya, tapi saran saya kalau misalnya Anda beli yang di bawah 5 miliar, saran saya Anda tradingnya kilat aja. Ya, jadi jangan buy and hold terlalu lama. Ada kemungkinan loh, tiba-tiba dia tambah menyusut dan Anda malah nggak bisa keluar tuh. Range. Range ini berkaitan dengan volatilitas. Kalau yang namanya trading, volatilitas itu penting. Jangan pele saham yang volatilitasnya misalnya di bawah 1. Artinya apa? Saham tersebut selama sebulan itu cuma naik turun sekitar 1% aja. Itu nggak terlalu cocok buatan trading. Tapi jangan juga masih baru Anda coba langsung tradingnya di atasnya 5%. Waduh, itu juga terlalu menyulitkan buat Anda karena Anda belum biasa, ya. Kalau yang normal Anda bisa pilih adalah sekitar 2% ini. Tapi kalau Anda mau lebih yang geraknya lebih terbatas, yaitu antara 2-5%. Kalau saya lebih prefer di atasnya 2%. Nah, kemudian HMF. HMF itu adalah hukuman money flow. Nanti akan kalau ada kesempatan di modul berikutnya atau di video berikutnya akan saya kasih tahu itu apa HMF. Secara sederhana begini. HMF itu jika lebih besar sama dengan 3,5, maka resikonya sudah tinggi. Loh, bukannya hukuman money flow itu uang masuk. Betul. Uang masuk itu banyak, tapi begitu sudah terjadi 3,5. Maka uang tersebut juga harus dikeluarkan, dong. Nah, kalau ketika uang tersebut dikeluarkan lagi banyak, kemudian tiba-tiba keluar secara cepat, maka Anda tidak ada kesempatan untuk bisa out. Ya, oleh karena itu 3,5 disarankan adalah contohnya. Kalau misalnya alokasi dana Anda, uang Anda 1 juta, misalnya Anda alokasinya adalah misalnya 10% di sum tersebut, maka Anda masuk saja di sana 5%-nya. Ya, tetap masih ada kemudian naik. Ya, kalau saya di sini pilihnya adalah biasanya di bawahnya 2,5. Tapi kalau Anda mau pilihnya 3,5, it's okay. Ya, kemudian harga. Saya sendiri tidak terlalu suka kalau harganya itu di bawahnya 200. Ya, kalau buat Anda juga misalnya Anda lebih prefer nih harganya, pokoknya antara 200-2000, ya. Anda misalnya tidak terlalu mau perhatikan harganya yang 2000 ke atas, itu boleh pilih. Kalau saya standarnya antara 200, tapi kalau misalnya Anda mau all, boleh. Ya, di sini all. Anda klik all. Up and down, ini nanti kalau ada kesempatan saya jelaskan, V-Chains cukup adalah 0,38. Ya, oke. Kemudian Anda lihat hasil. Hasilnya seperti ini. Kelihatan di sini pada tanggal 27, ya. Pada tanggal 27 ini ada MGROW, ada AMRT, ada EMTK, ada BIAN, ya. Ada CABUT, ada CBUT. Ya, begitu. Oke, setelah ini kita akan siapkan.